Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J5 2016 dengan kasus lupa kunci layarnya seperti ini kita akan coba langsung saja untuk menghapus kunci layarnya dengan cara melakukan hard reset di handphone ini sebelumnya karena handphone tidak bisa dimatikan dalam posisi terkunci layarnya maka langsung saja kita lepas baterainya kemudian kita pasang lagi dan kita bisa langsung masuk ke recovery mode untuk serinya sudah betul ya J5 2015 untuk masuk ke recovery mode kita hanya membutuhkan kombinasi tombol yaitu tekan tombol volume atas kemudian tombol home di tengah bawah ini dan tombol power tekan dan tahan kalau handphone sudah menyala lepaskan tombol power tahan dulu tombol volume atas dan tombol home nya sampai masuk ke tampilan layar biru seperti ini ada tulisan erasing kita tunggu sebentar sampai proses loading erasingnya selesai kemudian nanti handphone akan langsung masuk ke recovery mode pada saat proses loading di tampilan erasing ini memang lumayan lama jadi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai ternyata setelah tampilan erasing ada tampilan lagi yaitu tampilan no comment dengan logo segitiga kuning ada tanda pentungnya atau ada tanda seru kemudian ada logo android tumbang dan di bawahnya ada tulisan no comment kita tunggu saja sampai tampilan ini berganti menjadi tampilan menu recovery dari Samsung Galaxy J5 2016 ini kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai setelah kurang lebih satu menitan handphone langsung masuk ke tampilan recovery mode seperti ini langsung saja bisa kita turunkan ke menu web data slash factory reset kemudian tekan tombol power untuk ok nya dan kita tunggu sebentar tekan volume bawah pilih yes tekan tombol power untuk ok nya dan ini dia ada tulisan wiping data formatting data kalau sudah selesai langsung kita pilih menu reboot system no tekan tombol power lagi maka handphone akan otomatis restart atau rebooting kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 menit atau bahkan lebih jadi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai dan seperti biasa untuk proses loading pada video ini selalu kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah kurang lebih sekitar 4 menit proses loadingnya sudah selesai sekarang ada tampilan memulai android dan diikuti dengan tampilan selamat datang kunci layar pada handphone ini sudah hilang tinggal kita set up saja handphonenya sampai ke tampilan menu namun pada saat proses setupnya ternyata ada notifikasi yang muncul tadi sempat muncul sebentar kita ulangi lagi kita pilih mulai dan ini dia notifikasinya adalah terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik sambungkan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda sampai disini kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet teman-teman bisa menggunakan jaringan data seluler via kartu SIM atau menggunakan jaringan wifi disini kita coba dulu untuk mengaktifkan ulang wifi nya agar SSID wifi di sekitar kita muncul dan kita bisa menghubungkan ke salah satu jaringan wifi yang ada kita tunggu sebentar dan ini dia sudah muncul langsung saja kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi saja biar kencang untuk proses setupnya kemudian setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet kita bisa memilih menu berikutnya di pojok kanan bawah oke kita ulangi lagi ya tadi kepencet kembali dan kita coba untuk setup ulang handphone masih terhubung ke jaringan internet kita klik berikutnya kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul halaman setup selanjutnya pilih disetujui semua kemudian berikutnya dan sekarang ada tampilan memeriksa pembaruan mungkin perlu beberapa menit kita akan tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai yang jelas metode ini selain menghapus kunci layarnya juga menghapus seluruh data yang ada pada internal memory handphone ini namun untuk data yang ada pada kartu memory card ataupun pada kartu SIM tidak hilang misal kontaknya ada di kartu SIM maka kontak yang berada di kartu SIM tersebut misal foto video aplikasi ada di memory card maka data-data tersebut juga tidak hilang oke kita akan tunggu sebentar memeriksa info apakah handphone bisa lanjut kita setup atau muncul tampilan seperti ini jadi ada tampilan verifikasi akun Anda dimana pada tampilan ini kita akan diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin pada handphone ini jadi akun Google yang sebelum kita reset handphone ini sudah terlogin di dalamnya bagi teman-teman yang ingat silahkan loginkan saja akun Google-nya namun bagi teman-teman yang lupa bisa kita bypass akun Google-nya untuk caranya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini silahkan disimak tutorial cara bypass akun Google atau bypass FRP pada Samsung Galaxy J5 2016 untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di konten selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa